Halo teman-teman, jadi seperti biasa saya disini ada 4 besek anakan burung lolohan teman-teman dan seperti biasa kita mau unboxing lagi di akhir tahun dan mungkin ini adalah unboxing terakhir di tahun 2020 teman-teman dan disini ada 4 besek dan mudah-mudahan ini sehat semua dan ini seperti biasa isinya anakan burung lolohan teman-teman dan sekarang tanggal 30 Desember 2020 mungkin ini adalah unboxing terakhir di tahun 2020 sekarang kita langsung buka aja teman-teman seperti biasa kita taruh bawah-bawah dulu ya teman-teman dan sekarang kita lanjut buka satu persatu untuk kotak-kotaknya sekarang kita buka yang enteng dulu teman-teman disini ada anakan burung wow disini ada anakan burung pelatuk bawang betina teman-teman dan ini masih dibantu loloh lihat teman-teman penampakannya sangat cantik sekali dan disini cuma ada 1 ekor lolohan burung pelatuk bawang betina untuk harganya cukup Rp350.000 saja teman-teman wow mahal banget dan disini ada 1 ekor burung pelatuk bawang betina dan ini insya Allah respon nah jadi si pelatuk bawang ini cara ngelolohnya kita harus tempelin dia ke mulutnya teman-teman kayak gini kalau kita gak tempelin dia cuma mengapa-ngap aja kita tempelin baru dia narik nah jadi seperti ini teman-teman dan untuk betina yang jelas kepalanya hitam gak merah kalau jantan merah dan ini pelatuk bawang teman-teman dan untuk suaranya biasanya sama antara jantan dan betina sama-sama suaranya itu untuk dimasterin di burung-burung yang lain ya teman-teman dan disini ada 1 ekor burung pelatuk bawang kita lanjut buka lagi teman-teman sekarang disini ada lagi nih ini suaranya berisik juga dan disini ada wow lihat teman-teman burung pelatuk bawang juga teman-teman dan ini pelatuk bawangnya betina juga sepertinya karena paranya gak merah dan ini masih dibantu loloh karena pastinya masih belum ada bulunya teman-teman dan kenapa ini masih dibantu loloh karena ini belum dewasa teman-teman dan disini ada 2 ekor lolohan burung pelatuk bawang seperti biasa lolohinya kayak tadi pakai jangkrik atau pakai pur khusus untuk lolohan dan ini kelaminnya dua-duanya betina karena gak ada merahnya dan untuk harganya cukup Rp350.000 saja teman-teman wow mahal banget dan disini ada 2 ekor pelatuk bawang juga teman-teman sekarang kita lanjut buka lagi teman-teman disini masih ada 2 besek lagi sekarang kita buka besek yang mana dulu tet yang ini teman-teman sekarang kita buka yang ini seperti ini lebih menarik dan disini ada lolohan kacer teman-teman wow disini ada 1 ekor lolohan burung kacer teman-teman lihat menampakannya wow ini sangat cantik sekali teman-teman dan ini adalah anakan tunggal dan mudah-mudahan biasanya kalau anakan tunggal itu jantan teman-teman dan disini ada 1 ekor lolohan burung kacer dan kalau kacer itu biasanya kakinya gak terlalu kuat untuk diangkat-angkat karena ini masih kecil ini masih bulu centong mau-mau ke bulu pul nah teman-teman dan ini responnya cukup baik dan setelah ini nanti kita bakal lolohin burungnya satu bersatu teman-teman dan disini ada 1 ekor lolohan burung kacer teman-teman untuk harganya cukup Rp450.000 saja teman-teman wow mahal banget dan disini ada 1 ekor burung kacer dan disini teman-teman ada 1 lagi besek yang terakhir ini gak ada bunyinya nih seperti ini burung apa ya kita buka pelan-pelan dan disini wow disini bukan burung teman-teman ternyata disini ada 1 ekor burung eh burung bajing disini ada 1 ekor bajing kelapa teman-teman dan ini pastinya udah mandiri udah bisa makan sendiri dan ini sangat jinak sangat baik dan ini sangat cantik teman-teman dan disini ada 1 ekor bajing kelapa harganya cukup Rp120.000 saja teman-teman wow mahal juga dan disini ada 1 ekor bajing kelapa baby mandiri sebutannya sekarang kita lanjut lolohin burungnya teman-teman sekarang kita lanjut untuk lolohin anakan burungnya teman-teman seperti biasa kita pakai pur khusus untuk kacer ini adalah pur buat murai juga sama dan ini khusus untuk lolohan atau anakan burung teman-teman jadi kalau anakan burung itu gak sembarang pur bisa dikasih nanti dia bakal sakit atau lemas ya jadi harus pur khusus seperti ini teman-teman dan kita colok-colokin satu persatu kayak cilok wah dia berak teman-teman nah teman-teman jadi ini adalah pupnya si kacer biasanya kita review pupnya murai dan ini pupnya kacer ini lebih encer dan ini lebih dinamis teman-teman wow ini sangat kenyal sekali dan ini sepertinya kayak bubur sum-sum ya agak keputih-putihan dan ada hijau-hijau nya dan disini ada ee kacer taruh dulu sekarang kita lanjut loloh lagi teman-teman tuh dia masih mau mangap jadi selama dia mau mangap kita terus lolohin burungnya karena kalau burung kacer ini kita harus teliti atau harus telaten ya bukan teliti harus telaten jadi harus pas waktunya untuk ngeloloh anakan burung itu jadi harus pas gak bisa sembarangan dan gak bisa gak bisa terus-menerus kita loloh jadi harus kita atur waktunya teman-teman kacer sepertinya kacernya cuma mau dua suapan aja mungkin masih agak takut disini dan sekarang kita mau lanjut loloh yang pelatuk bawangnya teman-teman disini ada dua ikor pelatuk bawang kalau pelatuk bawang kita lolohnya pakai jangkrik karena pakai bubur lolohan harganya cukup mahal teman-teman kita masukin jangkrik aja karena si pelatuk bawang ini walaupun pakai jangkrik kaki sangat gemuk sekali jadi sangat kuat malah bagus pakai jangkrik nah jadi satu persatu jangkriknya udah kita potong-potongin kakinya dan kita langsung masukin aja kalau bisa jangkriknya yang besar-besar macam ini sepertinya dia mau buang kotoran selamat menikmati 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 selamat menikmati